Saya berjadir, memenuhi embol-embolan penjidik, embol-embolri. Syedara Lun, pasangan suami istri Irjen Ferdisambo, dan Putri Chandrawati menjadi tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka pada selasa 9 Agustus 2022. Sementara Putri menjadi tersangka per Jumat 9 Agustus 2022. Keduanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan dijerat Pasal 340 Subsider, Pasal 338 Junto, Pasal 55, dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Sebelumnya narasi yang beredar, Brigadir J. tewas setelah terlibat adu tembak dengan Barada E di rumah dinas Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Namun seiring dengan berjalannya penyidikan, polisi memastikan bahwa tidak ada adu tembak di rumah Sambo. Peristiwa sebenarnya Sambo memerintahkan Barada E menembak Brigadir J. Dengan terungkapnya kebenaran kasus ini, kini beberapa pihak merasa tertipu atas pengakuan Sambo dan Putri. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi korban. Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Benny Mamoto, mengaku menjadi salah satu korban skenario Sambo. Benny mengakui bahwa ketika menyampaikan sikap Kompolnas dalam kasus ini, ia hanya berpatokan pada rilis yang saat itu disampaikan Pores Metro Jakarta Selatan. Di awal mencuatnya kasus ini, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriyani membenarkan bahwa Putri mengalami pelecehan. Namun belakangan setelah polisi menghentikan pengusutan laporan pelecehan terhadap Putri, Andi mengaku bahwa keterangannya saat itu bukan berdasarkan penelusuran pihaknya sendiri. Kuasa hukum Putri, Apatra M. Zeng, juga angkat bicara terkait terungkapnya kasus ini. Dia mengaku tertipu atas klaim pelecehan yang ditudingkan Putri terhadap Brigadir J. Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI periode 2006-2011 itu mengatakan, Putri memberikan informasi yang keliru kepadanya. Patra mengatakan sebagai kuasa hukum dirinya memegang asas saling percaya, sehingga dia mempercayai pernyataan kliennya tersebut. Cukup ya teman-temannya, terima kasih ya, mohon maaf ya, cukup ya.